Intro Kalina Oktarani dan Riki Miraza belum lama ini mengungkapkan hubungan asmaranya ke publik jika keduanya kini menyandang status sebagai sepasang kekasih. Dari situ Kalina mendapatkan sindiran dari para netizen. Mengingat belum lama ini ia baru bercerai dengan Vicky Prasetyo. Terlebih perjalanan kisah cinta Kalina yang pernah menikah sebanyak 4 kali. Namun yang menarik dari hubungan asmara Kalina yang akhirnya membuka hati untuk Riki Miraza ialah usia keduanya yang terpaut 14 tahun. Menanggapi hal itu, baik Kalina maupun Riki tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya keterpautan usia cukup jauh justru akan saling melengkapi satu sama lain. Lalu apa alasan Kalina bersedia menjadi kekasih Riki Miraza? Dan seperti apa pula keseriusan Kalina dalam memulai lagi petualangan asmaranya dengan pria yang jauh lebih muda usianya? Aku sih orangnya simple ya, maksudnya gini. Aku cuma pengen orang yang bisa mengerti aku. Aku mungkin kadang-kadang keras, kadang-kadang mungkin juga mudi banget lah aku gitu. Terus aku butuh orang untuk bicara, aku senang untuk tukar pikiran. Nah, Riki ini beliau tuh orang yang... Aku kalau dibilang muji, maaf banget ya netizen, jangan bilang aku bucin ya gitu. Kan aku ditanya di sini, jadi aku harus jawab apa-apa adanya ya. Ya, kalau dari aku melihat sosok Riki Miraza, beliau tuh orang yang bisa mengerti aku. Aku belum pernah loh diomelin sama dia. Dia belum pernah marah sama aku, tapi kalau aku marah sama dia hampir tiap hari. Jujur. Dan dia tuh yaudah diem, lebih banyak diem. Kalau aku lagi marah-marah ya gak ngomong nih nadanya gak pernah tinggi, gak pernah apa. Lebih baik banyak diem, apa segala macem. Terus udah gitu, karena jujur mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu. Bener-bener yang lagi gak bisa, mood aku tuh lagi bener-bener yang gak jelas. Kenapa? Karena kayak masalah yang ada ya kan. Terus udah tuh belum lagi mamah gitu kemarin. Jadi kayak I need someone to talk to, I need someone to share with. Dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara. Diskusi bukan hanya dalam pekerjaan aja, tapi diskusi tentang masalah dari heart to heart. Dia bisa dari hati ke hati, dia bisa. Dia walaupun usianya masih jauh di bawah aku, tapi untuk berpikir secara dewasa dia bisa gitu. Jadi ya sampai saat ini sih, kenapa aku akhirnya yaudahlah kita jalanin gitu. Karena memang Riki ini, aku suka orang yang bisa diajak diskusi. Tapi kadang-kadang gini, sifat kekanak-kanakannya tuh ada dari dia juga. Tapi aku pun, aku pun juga ada. Karena manusia itu sampai umur berapa pun pasti ada sifat kekanak-kanakannya. Nah, dia orang yang bisa terima kritikan. Dia orang yang bisa terima untuk, dan tidak merasa aku menggurui dia gitu. Kalau aku ngasih masukan, dia bisa nerima. Walaupun kadang-kadang misalnya suka ngeyel ya, tapi ada saat yang, oh iya, iya ternyata benar ya begini. Dan itu enak, kita diskusi segala macam, diskusi kerjaan, diskusi tentang kehidupan, diskusi untuk masa depan. Apapun tuh, sama dia sampai detik ini tuh enak banget gitu loh. Jadi ya, salah satu alasannya saya nerima dia yaudah, dan yang paling penting seagama. Kadang-kadang kalau misalkan aku ngomong apa, pemikiran dia tuh beda. Karena aku usia aku segini ya, kamu juga ngerti aku seusia segini. Nah, aku bilang, kamu juga harus ngerti aku seusia gini. Tapi akhirnya ya itu bisa nge-blend gitu aja sih. Tapi disini juga aku mikirnya, sebenarnya untuk usia itu, dia tuh kayak mandang aku tuh cuman, ya mungkin karena angka ya, bukan cuma semua orang juga mikirnya, alah anak usia 24 tahun atau 20-an sekian itu. Jadi yang di-judge-nya itu usianya, padahal sifat semua orang sampai orang umur 40 atau 50 juga ada sisi-sisi kanak-kanak, Cak Elisa juga sih. Kayak gitu sih. Orang Indonesia tuh mengatakan bahwa perempuan yang mempunyai hubungan dengan laki-laki yang usianya dibawa itu kesannya kayak menghidupi laki-laki itu. Padahal sebenarnya enggak. Eh, eh, eh. Padahal sebenarnya enggak, karena dia juga punya pekerjaan gitu. Kadang-kadang suka aku bilang, ya bisa enggak masuk bayar ini, apa kayak gitu-gitu gitu. Jadi yaudah, jadi kayak, kayak sama, kita tuh barengan gitu loh. Barengan cuma orang, orang menilai kesannya ya, apa sih nih numpang hidup. Padahal enggak gitu. Dan itu banyak banget ada mohon kayak gitu. Enggak lah, aku meluruskan sini, enggak ada, enggak ada yang kayak begitu gitu loh. Cuma, ya apa sih ya, apa bedanya sih kalau misalkan aku pacaran sama laki-laki yang usianya di atas aku, tapi ternyata dia pengangguran, misalkan kayak gitu. Apa dia enggak numpang hidup sama aku nantinya, ibadah. Kalau dia kan malah bekerja, Rikini malah bekerja. Jadi ya, udahlah, terserah ya. Sekarang sih, kita sedang belajar untuk menikmati proses pengenalan satu sama lain, dan juga lagi-lagi menikmati omongan orang-orang yang notabene banyak mencibir kita berdua. Tapi terima kasih juga untuk mereka yang juga mengerti, yang juga melihat kita dari sisi positifnya. Karena kita hidup, kita bener aja akan-akan salah di mata mereka yang memang orang itu tidak suka sama kita. Itu apalagi kita salah. Karena kita hidup, kita bener aja akan-akan salah di mata mereka yang memang orang itu tidak suka sama kita. Itu apalagi kita salah. Meski pernah gagal, menjalani bahtera rumah tangga sebanyak empat kali. Tidak membuat Kalina menutup hati untuk pria lain. Kini bersama dengan kekasih barunya, Riki Miraza, Kalina enggan untuk terburu-buru naik ke pelaminan. Dalam penuturannya, Kalina ingin hubungannya itu mengalir. Supaya bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya itu saja. Saat waktunya tiba, memasuki hubungan yang lebih serius, Kalina akan meminta restu dari sang anak, Aska Corbusier. Yang menurutnya itu adalah syarat utama dalam menjalin hubungannya yang serius dengan seorang pria pilihannya. Terlebih bagi Riki yang ingin menikah sekali dalam seumur hidup. Lantas, seperti apa komentar Riki melihat Kalina sudah mendapatkan kekasih baru? Seperti apa pula reaksi Aska untuk kisah cinta sang ibundanya tersebut? Dan benarkah Kalina siap untuk menikah yang kelima kalinya? Melakukan hubungan saya sama seorang, pasti saya serius-molusia seperti apa, biar Tuhan lah yang nanti ke depan seperti apa. Saya juga kemarin pengennya jadi pernikahan saya menjadi yang terakhir, tapi ternyata enggak. Mohon maaf ya, ada yang lebih jauh kok, beda usianya 21 tahun, enggak diulangkan masa sama anak. Eh, saya tuh maaf ya, saya masih. Karena jujur mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu, bener-bener yang lagi enggak bisa. Mood aku tuh lagi bener-bener yang enggak jelas kenapa, karena kayak masalah yang ada, ya kan. Terus udah itu belum lagi mamah gitu kemarin. Jadi kayak I need someone to talk to, I need someone to share with. Dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara, diskusi, bukan hanya dalam pekerjaan aja. Tapi diskusi tentang masalah dari heart to heart, dia bisa dari hati ke hati, dia bisa. Dia, walaupun usianya masih jauh di bawah aku, tapi untuk berpikir secara dewasa, dia bisa gitu. Sampai saat ini sih, kenapa aku akhirnya yaudahlah kita jalanin gitu. Karena memang Riki nih, aku suka orang yang bisa diajak diskusi intinya. Karena kalo misalkan ini maaf ya, kalo cuma sekedar sayang-sayangan, apa segala macem lah. Yang kayak kebucinannya, I love you, apa segala macem. Itu akan ada waktunya gitu. Kalo untuk itu sih, kita kan liat, kita kan nikmatin prosesnya sekarang ya kan. Kalo untuk arah-arah sana kayaknya, let's see aja. Kita liat nanti, kayak gitu. Kita liat lagi nantilah, maksudnya kan, karena kan kita juga hubungan ini kan baru ya. Jadi kalo misalkan terlalu dini untuk ngomongin masa pernikahan, apalagi aku juga kan pernah gagal berapa kali. Dan juga kalo untuk Riki juga kan dia maunya pernikah sekali seumur hidup. Jadi biarlah Riki melihat siapa aku dan mengenal siapa aku dulu. Begitu juga sebaliknya, supaya aku tidak lagi salah memilih untuk ke depan sebagai pendamping hidup. Jadi kalo misalnya aku sekarang bilang, ah pokoknya aku mau nikah sama Riki minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan kayaknya biarlah waktu yang kasih mau menjawab, bahwa kalo kita memang jodoh juga. Kalo memang aku juga berjodoh sama Riki, begitu juga sebaliknya. Itu jodoh tuh gak akan ketuker kok. Masalah restu dari Aska pastilah, karena aku udah bilang kalo misalkan untuk pernikahan aku yang selanjutnya nanti, memang harus Aska yang bilang iya sama Aska setuju baru. Tapi kalo misalkan memang Aska enggak setuju ya gak bisa. Cuma pasti insya Allah kalo misalkan memang Aska tuh oke, ya syukur Alhamdulillah gitu aja. Yang pasti makanya sekarang pengenalan dulu antara aku sama dianya aja yang dimatangin aja. Kemarin kan pas mama, neng, sama Puma sih sakit. Aska kan sempet jenguk. Dateng lah ke Puma. Terus udah kayak gitu, aku sempet ngobrol sedikit cicat. Good luck for the match. Nanti hari soft itu pertandingannya kolong salah hari Sabtu kan. Itu hari-hari Kamis aku bilang gitu kan. Oh ya thank you, do your best. Jangan kata-kata kecil aja. Dia kayak oke. Terus aku ya saling-saling aja. Tuh ternyata, maaf ya. Ya dia berkomunikasi juga dengan salah satu pria. Udah, terus siapapun juga dia gak ada masalah. Udah, masing-masing aja. Nah cowoknya nelfon kok. Nelfon saya. Cowoknya juga pamitan bahwa dia sama Kalina. Gak apa-apa juga lah. Emang yaudah lah, gak ada masalah juga. Kalau yaudah saling berhubungan, ya baik ya silahkan. Gua maksud aku, ya kan sebuah publik akhirnya kan jadi tahu kalau habisannya itu karena siapa. Mungkin hubungan dari semasa waktu aku masih demikah ya gak apa-apa lah itu haknya dia gitu. Dan udah berpisah juga gitu. Kalau aku juga gak mudah untuk penentukan. Habis gagal, masa kita langsung bisa tunjuk orang dalam waktu yang cepat. Berproses pasang. Oke? Berarti. Berarti. Terima kasih.